selanjutnya ini INDF dan MDKA nah ini Oh oke MDKA nggak salah waktu itu diakomendasikan ya sama Mas Evan udah lama, berapa pelanjang lalu ya itu ya iya sempet udah naik dulu, aku koreksi lagi ya baru saya beli lagi nih oh oke waktu itu kalau nggak salah masih 2.900 ke 2.800 itu saya lupa sih nah kalau INDF sih ini lebih jelas masih ya temen-temen ya meskipun dia udah naik pasca lebaran-lebaran kemarin ya cuman ini kan juga di resist ya temen-temen di kurang lebih 7.475 lah anggap ya 7.475, 9.500, 7 resist ya harus koreksi gitu ini juga ada support lanjutan di Jebua juga ya kalau misalnya 9.900 ya sudah biarin dulu koreksinya temen-temen ya gitu konsumer sebenarnya bagus cuman butuh koreksi sehat kenapa bagus? karena kan mau pemilu nih temen-temennya biasanya yang banyak tuh lagi-lagi sentakurus gitu kan, nah itu biasanya sempet bagus itu biasanya yang paling bagus buat konsumer khususnya INDF ya apa lah yang biasa sponsor-sponsor nih ya temen-temen ya banyak nih bakar duit ini bukan ke unicorn ini pencalonan baik lagi selain apalagi cukup unik ya 2024 ini kan bisa dibilang pemilu ya banyak melibatkan politisi ya entah itu di DKI entah itu di daerah-daerah entah itu semua hampir semua lah jadi ya harusnya konsumer nih bagus mudah-mudahan korupsi ke 900 terus bisa lanjut lagi biar sahamnya jadi uptrend gitu ya gitu sih pak lalu untuk MDKA ya MDKA MDKA sih masih ngicir nih pas kebetulan hari ini memang masih nahan-nahan di supportnya saya masih kumpulin mudah-mudahan sampai 2850 bisa mantul ya temen-temen ya meskipun sentimen-sentimen dari mobil listrik lah apalah dan lain-lain masih udah mulai berkurang cuman saya rasa eh apa namanya ini saya dapat info sih katanya pabrik-pabrik di luar lagi mau mulai buka pabrik listriknya di Indo ya apa biar lebih kurang lagi nih mobil listriknya di Indo karena saya ngobrol sama Hindanya Hindanya sudah mulai mau buat tuh ya 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 untuk pabrik baterai listriknya jadi ya mudah-mudahan bisa lancar sehingga MDKA kan mekel ya kan bahan-bahan mobil listrik ada semua hampir semua di MDKA jadi harusnya sih sekarang ini naik ya udah saya sih gitu jadi saya mana beli tadi 2910 lalu saya akan beli lagi 2850 mudah-mudahan tidak jemul kalau misalnya jemul ya berdua gak berdua sih ya berarti saya stop loss kurang lebih di 2700 kalau gitu Pak jadi stop lossnya Mas Stefan di 2700-an ya 2700 oke oh jadi ada temennya jangka panjang sih lebih bagus ya sih sih sebenarnya buat jangka panjang tapi paling enggak temen-temen punya temennya ada teman-teman Mas Stefan ya kan hehehehe gak turun sendirian tapi ada temannya kalau berdua atau berbareng-bareng itu kadang lebih enak kok ininya hehehehe oke iya pertanyaan selanjutnya oh belum ada ini sampai menubah selanjutnya saya mau nanya lagi nih Mas boleh salah satu saham yang bisnya di Kalteng ini SMS SMS ini saya gak berani ngomong nih kalau ini dulu oke ah gini Pak SSMS ini sebenernya bagus ini saya lihat sebenernya kan sempat drop 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 apakah ini sempat dengan Davidin atau apa ini karena saya gak terlalu menarikin saham CPO sih nah ada berita menarik sebenernya emang ditakuti oleh para pemegang CPO yaitu El Nino ya Pak ya iya nah El Nino ini jadi khawatiran sendiri gitu karena pasti yang bener-bener kenampak ini kan sektor perkebunan di Indonesia kebun yang kering besar adalah kebun sawit gitu kan perkebunan ya iya rata-rata di atas di lembang lah di puncak lah yang lebih sejuk gitu kalau sawit kan cenderung cuacanya cukup propis ya gitu Jadi menurut saya ini yang tadi saya sempat baca agak jadi perhatian gitu Karena cenderungnya takutnya kebakaran hutan, lalu hasilnya gak tangguh, segitu gitu Nah ini apalagi puncaknya di Agustus nih pak katanya Dan lindungnya di Indonesia 80% itu kenapa gitu Ya ini mulai ke impact sedikit sedikit Jadi tadi saya habis jadi pusat, jadi kaget juga liat Termometer di outdoor ini sudah 38 derajat Wah bayang itu di luar makasnya kayak apa gitu kan Wah sakit ya bilang ini akhirnya udah mulai gitu Jadi secara cat saya cukup interes Jadi cara cat karena konkureksi gitu Cuman yang saya takutin ini awal dari tanda-tanda downtrend yang tadi saya bilang pak Bahwa akan ada Ermino dan lain-lain Kalau sama temen-temen mau beli Ya lebih baik di spekulatif buy aja dulu gitu ya Porsi kecil aja dulu gak apa-apa gitu Sampai nanti lebih benar confirm bahwa Oh ini resilient nih gitu ya Dunggungan solid kita terhadap Ermino itu sendiri gitu Itu suka Oke Ya jadi Seperti sampaikan oleh Mas Stefan tadi Nah untuk Industri CPO sendiri sendiri Tidak hanya SSMS Tapi juga beberapa emiten CPO memang menghadapi Ermino ya di tahun ini ya Nah memang Kemarin memang Kemarin memang Ermino ini akan Apa namanya Mengakibatkan Kekeringan yang Mungkin yang cukup panjang ya Masa kemarin panjang Ya betul Ya betul Kemarin juga di Di Palangga kemarin sudah ada Apel kesiagaan ya kan Jadi sudah Waspada kebakaran hutan Tapi memang Sampai sekarang memang Kalau disini malah Sering hujan Mas Jadi akhir-akhir ini malah sering hujan Menarik Ya Tadi pagi masih hujan tuh tadi pagi Tadi pagi Semalam Semalam hujan Tadi pagi juga masih hujan Ini sudah mendung-mendung Nah jadi Beberapa hari ini memang Kadang hujan-hujan gitu Jadi beda dengan kemarin Pas saya pulang ke Jogja Disana panas gak hujan kan Disini malah Kebalikannya Sering hujan Mudah-mudahan sih tidak Kemarok di sini gak terlalu panjang Karena kalau kemarok panjang Udah pasti Ujung-ujungnya Kebakaran lahan Dan Apa namanya Kabut asap ya Terakhir tuh 2019 kemarin Mudah-mudahan gak kayak Kayak kemarin sih Karena itu kalau Itu waduh parah banget Jadi Jarak pandang cuma Terbatas ya kan Kita mau keluar harus Pakai masker ya Kalau saya pakai masker Tapi kalau orang sini itu Saya gak tahu ya Mereka itu Naik motor gak pakai masker Itu Hebat-hebat Mungkin udah biasa Mungkin udah biasa Paru-parunya udah Resisten ya Lalu saya begitu lihat Waduh Mau keluar aja udah malah Sebaliknya udah masuk kantor Itu udah lihat Asapnya di luar Aduh Mending di kantor aja lah Mager udah Gak usah keluar Begitu Jadi memang tantangannya Untuk sektor CPO adalah Apa namanya Adanya El Nino ini Jadi mungkin diwaspadai Buat temen-temen yang Punya emisten-emisten yang Di sektor CPO ya Jadi Harus waswada Nanti kalau ada Turun dalam atau apa Mungkin ya Harus Apa namanya Take action dulu ya Kalau gak mau Simpen dulu Nah Oke begitu Sebentar Oh ya Pak Jangan lupa nih Pak Saya baru dapat berita 28 29 30 Pemerintah Ya betul Ya ini Saya juga Tadi baru dapat nih 28 30 Bersama Ini hampir setiap bulan Pak Lama Dikasih lama Ini curiga Apa memang Masyarakat ini Disuruh spending terus Ya Pak Ya Lemuran terus Kayaknya begitu Mungkin biar Muda ekonomi juga Berkitar terus Bisa Aduh udah gak usah Gak usah muter-muter Terlalu banyak Gak usah Gak usah Spending terus Spending 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 Untuk Karyawan-karyawan Yang memang Udah ada Prestasi Di tahun-tahun sebetulnya Mungkin dimana dikeluarin Kini-kini Mungkin biar spending terus Kalinya gitu Jadi saya kaget juga Muset Ini pertama kalinya loh Pak Saya Hidup ya Di Indonesia ini Hiduan halnya Dikasih cuti bersama 2 hari Wah Saya bilang Ini beneran Pemerintah sangat Masyarakat Untuk Spending Untuk Momennya kan pas ini Momennya kan pas liburan sekolah ini Iya Pas liburan sekolah lagi betul Iya Pas liburan sekolah iya Jadi Kayaknya Sengaja dikasih biar orang Apa namanya Spending Karena kalau liburan sekolah kan Biasanya mau ngambil Cuti ya kan Wah anak saya liburan Berarti kan orang Ngambil cuti kan Dipaskan Pas liburan sekolah lah Jadi bisa apa namanya Jalan-jalan barang Nah Ini Anda membunuh Ini kayaknya Sengaja dikasih nih Gue kasih sekalian lu Biar lu jalan-jalan ya kan Iya Duit lu di Apa namanya Dibelanjain Ya kan Buat Ekonominya itu gerda ya kan Mungkin ekonomi di daerah daerah Khususnya di daerah daerah yang Basisnya Sektor pariwisata Ya Sektor pariwisata itu Biar bisa Mengangkat kemarin yang Terkena efek Apa namanya Pandemi Mungkin itu anak saya Ya Sambil orang Sudah Ambil cuti 26 27 Sudah Makanya Sudah pakai lebaran ini Luar biasa Saya bilang 9 hari Ini Dari Sabtu minggu Sudah Tembus lagi Sudah Makanya Luar biasa nih Kalau mau pulang Saya juga Menjemikin mas Karena Libur kayak gitu kan Tiketnya mahal nih Lama Soalnya lama Iya Waduh Pusing juga ini Oke Daripada pusing Kita bahas Masam lagi deh Oke Ini pertanyaan Esa nih mas Sekarang Esa Ini Apa Penulis 3 Ini Kritis juga ya Semuanya Oke Esa Kemarin gak kuat naik Esa ini perlu di Ini ya teman Teman Perlu dipanserin ya Kemarin tuh Saya lupa baca ada apa Cuman memang Kalau secara bisnis Sebenarnya bagus ya Teman-teman Perusahaan Ammonia Satunya Yang ada di Indonesia Dalam terang kutip Monopoly Jadi Menurut saya sih Sebenarnya Perusahaannya Bagus gitu loh Tuh ya Jadi Apa ya Cuman memang Secara laba Ya turun sih Memang ya Sekitar 45% Teman-teman ya Di Q1 Kemarin Saya sambil baca aja ya Buat laporan keuangannya Karena saya gak tau Banyak Penang kebuah Gitu ya Tuh Jadi Apa namanya Ya karena Ya kalau menurut saya Teman-teman lihat ya Saya ingat S1 dulu Saya beli tuh 200an Masa nih Naik sampai 1600 Ya sekarang turun Ya wajar gitu Karena orang pasti Ini kan Akumulasinya sudah selesai nih Ini kan lagi fase distribusi Jadi kalau masyarakat mau masuk Saya Prefer Cari yang murah Murah itu di berapa ya Kalau bisa 430an 440 Saya masuk di situ Gitu ya Karena secara bisnis Sebenarnya membuat saya masih bagus pak Gitu Secara bisnis ya Kalau secara laporan keuangan kan Itu tentatif ya Teman-teman ya Bisa Apa nanti tinggal dilihat Q2 nya seperti apa Gitu Gitu Lalu Kenapa pak Di 440an Kenapa nggak Di 5 Berapa ya 50 Gitu ada resist juga Saya orangnya cukup Mawar sih teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman lihat Ini kan paling down trend Dia koreksi atas Buat down trend lagi Nanti baru koreksi lagi Ya Kalau misalnya teman-teman mau Teman-teman lihat deh Ya Oke pak Saya beli di 800 Supportnya pak Nanti saya average down di 700 Kalau ini teman-teman lihat Turun 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 Impulsif lagi Di 440 Baru masuk Kenapa sih Akan ada bulan-bulan itu sedikit Baru turun lagi Gitu Ya Jadi Apalagi nanti muncul Orang keuangan Turun lagi Misalnya ya Pendapatannya Ya Jadi Mending tunggu dulu ya Sabar dulu Ya kan Baru Masuk Ya Jangan terburu nafsu Orang sabar dikasih Tuhan Nah Itu Ya Saham berikutnya Bebs Bebs Aduh Bebs Jangan dapat Ya Iya Lihat ininya kok kayak Aduh Lihat chartnya udah 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 bisa menggambarkan Pak Ari Saya mau cerita tentang saham Ya Tapi nanti Bapak Itu SPM aja ya Pak Jadi lebih private Karena enak Pak Nanti kalau didengar sama emiten Dimarahin Jadi Ini Ini memang Kemudian Ada Ada Isu lah Saya gak bisa ngomong Teman Kalau Bapak Nanya Insight Bebs Gimana No No Saya tuduh poin aja Ya Kecuali Ada perubahan restruktur Apa dan lain Ya saya gak tahu Ya balik lagi Misalnya Bumi Kemarin Kemarin Saling 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 Sebodoh itu Untuk Di bumi Enggak juga Dia Teman-temannya Ada Lain Itu Udah Biarin aja Itu Jadi Ya Kayak gitu lah Ya teman-temannya Jadi Nanti Tunggu-tunggu aja Ada apa Ada isu apa Atau misalnya memang Bebs Ini Ada corporate action apa Baru Bisa dipertimbangkan ulang Tapi kalau buat sekarang Saya sih No No comment No nya Kalau ngeliat dari analisa Udah jelas Ini ARB Menuju gocap Gitu kan Yang saya takutin Malah nanti Masuk papan Auction itu Pak Yang disiapin Pak Jeffrey yang baru itu kan Bisa jadi sampai 1 rupiah Nah itu repot loh Betul Repot udah sampai situ Memang Repot loh Jadi nanti malah Sebenarnya Papan auction itu Disiapkan Untuk teman-teman Yang apa yang sangat gocap Ya teman-teman Boleh lah Cari Biar bisa tetap bisa jualan Tapi kalau misalnya Cuma 1 rupiah Nanti bilangnya Ngapain Nabung saham Yang ada lossnya Bisa banyak Kita kan gak gitu Sedangkan kita Sama IDEX Sama semua daerah Khususnya Palangkaraya Kita gebar-gebar Ayo cari Belajar ya Ini Lihat Teknikal gini Fundamental gini Beli sahamnya Ini Ini Kita udah gak bisa rekomendasiin Karena Orjika Tidak memperbolehkan bahasa rekomendasi sekarang Tapi kita bantu untuk belajar Analisa Teknikal dan fundamentalnya Gitu Ya Jadi teman-teman Ya Ikut Apa namanya Follow the Apa namanya Follow the rules Pertama itu harus ya Follow the rules Follow the rules Harus ya Teman-teman Kemarin ada bahasa dari OJK itu Dua Legal 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 Logis Legal Logis Yaitu Yaitu Bisa dikomenin sama 3P Bursa Ini Sisi kembali Kemarin baru ingat saya udah lupa lagi Paham Punya apa Apa ya Yaitu Bisa dikomenin Teman-teman Logis Kalau misalnya teman-teman punya Misalnya saham Bebs Misalnya Terus Paham gak Bebs itu perusahaan ini apa Kira-kira bidang apa Tau gak laporan keuangannya Kan pasti kita jujur Kalau mau investasi sama orang kan Misalnya ada teman punya duit Mau ekspansi bisnis Kalau masih tanya Emang bisnis lo untung Kalau bisnis lo rugi Malah kan Ngapain gue investasi tempat lo Loh aja rugi Itu kan Ya ntar gue juga ikutan rugi Kalau misalnya Eh bro Nih laporan keuangan gue Untung nih Gue bisa ngasih lo Misalnya Dari bisnis gue Yang udah terbukukan Ritem gue Misalnya 10% Pertahun nih Gitu ya Ini gue mau kasih Biar bisa 20% Perusahaan TBK kan gitu juga Teman-teman bisa bisa lihat Dari kontras Laporan keuangannya Ada yang namanya Income lah Ya nanti Income ini jadi EPS EPS ini diambil jadi DPS Gitu ya Karni persiar lalu Diversiar Nah itu Teman-teman kan juga Sebenarnya perusahaan TBK ini Hampir milik sama perusahaan tertutup gitu Cuman perusahaan TBK ini menurut saya Lebih berani aja Ngasih mereka punya Cuannya berapa Utannya berapa Yang pegang saham Siapa aja Gitu Kalau perusahaan tertutup kan Misalnya saya Misalnya ngomong Ke Bapak Misalnya ya Pak ya Pak Saya ada bisnis nih Jualan sebelah di Kalimantan Misalnya gitu ya Pak ya Sebutlah Saya bilang pemegangnya Cuman satu Bapak kan gak bisa tahu Pemegangnya cuman satu Orang cuman Cerita dari saya kan Atau ngasih dari proposal saya Sedangkan kan Kalau dari perusahaan TBK sendiri itu kan Gak bisa kayak gitu Teman-teman ngasih informasi palsu aja Satu aja Wah Itu OJK Sama Bursa Sudah bikin teman-teman Topat-topat gitu Pasti gitu Karena Data lagi ya Pak Saya kan pidana ya Pak Iya betul Masuk pidana Jadi Safety itu menurut saya gitu teman-teman Selama teman-teman pun Pilih perusahaan-perusahaan yang memang bisa proven Dan Tadi saya cerita Gitu Pak Ya iya Jadi kata Mas Hari Katanya dia cuma Sudikasut aja Ya Pengen tahu sebagai case tadi Ya Oke Ya ini gak terasa ya Sudah satu jam ya Kita ngobrol Membahas ini Review market di hari ini Tempat sekali dari tadi Sekarang sudah satu jam Nah Mungkin Ya Sudah satu jam Sudah saatnya kita Apa namanya Menyudai Menyudai Market revsuri hari ini Mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab Mohon maaf Nanti mungkin bisa DM langsung ke Mas Stefan Boleh Nanti Kalau untuk review review Nanti akan coba dijawab Lalu DM Demikian teman-teman Terima kasih Ya Untuk kebersamaannya Di sore hari ini Untuk semua pertanyaan-pertanyaannya Sudah diberikan Dan juga terima kasih Mas Stefan Eh Tadi belum ya Belum lupa tadi Kira-kira ada ininya enggak Apa namanya Rekomendasinya Oh Btps dan MDKA Oh Oh MDKA masih tetap loh Jadi MDKA Cicil aja Kalau turun ya kan Dan Btps Tadi sudah disampaikan oleh Mas Stefan Oke Demikian Terima kasih Mas Stefan Sudah peluangan Waktunya Ya Ditunggu lagi main-main kesini Masih lagi musim duren Masih lagi 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 Ya oke Dan Mas Stefan Mohon bantu diri Jangan lupa Tetap semangat Tetap sehat Dan Semoga Apa yang disampaikan Di hari ini Bisa membawa cuan Bagi teman-teman semua Oke sampai jumpa Dan tetap Ikuti market review selanjutnya Di kesempatan yang lain Sampai jumpa Thank you Thank you